Intro Pergirakan Mahasiswa Islam Indonesia Dideklarasikan pada 17 April 1960 di Gedung Madrasah Mualimin Nahdotun Ulama, Wonokromo, Surabaya oleh 13 mahasiswa Nahdotun Ulama dari berbagai daerah PMII merupakan wadah kelompok mahasiswa tradisionalis di berbagai perguruan tinggi Sebagai organisasi kemahasiswaan, posisi PMII menjadi wadah strategis bagi kaderisasi Nahdotun Ulama dan Indonesia Terbukti, kehadiran PMII mampu mewarnai gerakan mahasiswa pada saat itu Membawa nilai-nilai Islam Ahlusunah Wal Jamaah dan berasaskan Pancasila PMII bertekad membawa peradaban baru untuk agama dan bangsa PMII meyakini dengan prinsip-prinsip Islam Ahlusunah Wal Jamaah yaitu tawasud, tasamu, tawazun dan iqtidat Kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Mempunyai pandangan yang komprehensif tentang bagaimana korelasi atau hubungan agama dengan negara, Islam dan Pancasila yang saling menguatkan satu sama lain Dengan sumber daya yang dimiliki, PMII selalu berperan dalam setiap momen perubahan Kongres kedua di Yogyakarta Pada masa Orde Lama, PMII menyatakan tekadnya untuk selalu berpihak kepada amanah penderitaan rakyat yang diimplementasikan dalam dokumen penegasan Yogyakarta Dalam momentum tersebut, PMII juga mendukung terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika dalam rangka menginisiasi kemerdekaan serta pentingnya kerjasama internasional Pada masa Orde Baru, periode keempat PMII di bawah kepemimpinan sahabat Zamroni PMII semakin diperhitungkan di kalangan organisasi kemahasiswaan terbukti dengan terpilihnya sahabat Zamroni sebagai ketua presidium kami atau kesatuan aksi mahasiswa Indonesia di masa tersebut PMII juga mencetuskan dokumen historis yang dikenal dengan Tri Sikap Jakarta Sepanjang perjalanan, salah satu momentum bersejarah adalah independensi PMII pada tanggal 14 Juli 1972 di Malang, Jawa Timur yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Murna Jatim Sejak berdiri, PMII telah dipimpin oleh 16 orang ketua umum yaitu sahabat Mahbub Junaidi pada tahun 1960-1967 Sahabat Zemroni di tahun 1967-1973 Sahabat Abduh Padari 1973-1977 Sahabat Ahmad Bagja 1977-1981 Sahabat Muhyiddin Aru Busman pada tahun 1981-1985 Sahabat Surya Dharma Ali 1985-1988 Sahabat Iqbal Asgab di tahun 1988-1991 Sahabat Ali Mashkur Musa di tahun 1991-1994 Sahabat Abdul Muhaymin Iskandar di tahun 1994-1997 Sahabat Syaiful Bahri Ansari di tahun 1997-2000 Sahabat Nusron Wahid di tahun 2000-2003 Sahabat Abdul Balik Haramain di tahun 2003-2005 Sahabat Heri Haryanto Azumi di tahun 2005-2008 Sahabat Muhammad Rodi Kailani di tahun 2008-2011 Sahabat Adin Jauharuddin di tahun 2011-2014 Sahabat Aminuddin Ma'ruf Masa Hidmat 2014-2016 Selamat harilah 55 PMI Semoga adik-adik para sahabat semua dapat melaksanakan, melanjutkan perjuangan yang suji ini demi mencari kerinduan Allah semata-mata Mudah-mudahan perangun PMI yang masih akan datang itu akan lebih bermakna kira-kira dari cita-cita berkirinya organisasi ini Selamat pada seluruh warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang saya cintai Selamat atas peringatan adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ke-55 tahun Semoga Allah selalu melindungi, membimbingnya Tangan terkepal, maju ke muka Semoga PMI tetap jaya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa Tangan terkepal, maju ke muka Selamat harilah PMI yang ke-55 Semoga makin jaya untuk Indonesia Satu berkah untuk semua Salam pergerakan Selamat atas harilah PMI yang ke-55 Semoga teman ke depan semakin berkualitas Semakin berperang Semakin besar kita Dalam tanggung peradatan Islam Di Indonesia, Nisantara, bahkan dunia Giga hayu PMI ke-55 PMI mantap Dengan tema besar pembela bangsa penegak agama Kami ingin menegaskan Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ada Untuk mengawal Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia Dengan paham Islam Al-Sunnah wa Jamah Bersama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kita akan memastikan bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang jaya Islam kita adalah Islam yang benar Salam pergerakan Keluarga besar PMI Jawa Timur Mengucapkan Selamat datang di PMI ke-55 Semoga PMI mantap Salam pergerakan Di bawah kepemimpinan sahabat Aminuddin Ma'ruf PP PMII Masa khidmat 2014 hingga 2016 Memiliki misi besar Yaitu revitalisasi PMII Sebagai basis kaderisasi Islam Al-Sunnah wal-Jamaah Di bawah kepemimpinan sahabat Aminuddin Ma'ruf Al-Fitr geli &elah Al-Fatih UN Al-Fatih UN Al-Fatih E Mustang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Presiden Jokowi beserta Ibu Hajah Iryana Jokowi Yang kami banggakan Ketua Majelis Pembina Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sahabat Abdul Muhaymin Iskandar Orang tua kita Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Yayi Haji As'ad Sa'id Ali Yayi Haji As'ad Sa'id Ali Para Menteri Kabinet Kerja Bapak Menteri Penguda dan Olahraga Republik Indonesia Sahabat Imam Nahrawi Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sahabat Marwan Ja'far Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Sahabat Muhammad Hanif Dahiri Menteri Agama Republik Indonesia Sahabat Lukman Hakim Saifuddin Para Menteri Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Sahabat Profesor Dr. Muhammad Nasir Sahabat Profesor Dr. Muhammad Nasir Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arief Yahya Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Pratikno Profesor Dr. Pratikno Gubernur Provinsi Jawa Timur Pak B. Karo Pak B. Karo Pak B. Karo Al-Mukarram I Yai Haji Nurul Iai Haji Nurul Huda Pendiri Pergerakan Mahasiswai Islam Indonesia Al-Mukaron Abad Yai-Haji Khalid Nawardi Pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gubernur Jambi yang juga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Para Pendiri Pak Mujib Nahrawi Pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Yai-Haji Aziz Mansur Orang Tua Kita Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa Yai-Haji Ahmad Bajak Ketua Umum PB PMI Ketua Umum PB PMI Masa Khidmat 1978-1981 Sahabat Abdul Malik Haromain Ketua Umum PB PMI Masa Khidmat 2003-2005 Sahabat Sahabat Saiful Bahri Ansari Ketua Umum PB PMI 1997-2000 Muhammad Arab Jerika Ilani Ketua Umum PB PMI Masa Khidmat 2008-2011 Sahabat Juli Ardian Toro Sekretaris Majlis Pembina Nasional PB PMI Yang juga anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sahabat Dr. Ramis Haji Ahmad Mutewan Para Pejabat Negara Para Pimpinan Daerah Para Pimpinan Daerah Para Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Masa Khidmat 2014-2016 Ketua PKC Jawa Timur Ketua PKC Jawa Tengah Ketua PKC Jawa Barat BKI Kalimantan BKI Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Papua yang hadir di sini Para Ketua Cabang PMI Sejawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta Para Ketua Rayon, Ketua Komisariat Para Ketua Rayon, Ketua Komisariat dan Kader-Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Salam Pergerakan Salam Pergerakan Salam Pergerakan Bismillahirrahmanirrahim Insyaf dan Sadat Tuhanan yang Mahasaf Penanusiaan yang adil dan beradab Kesatuan Indonesia Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dan permisyawaratan perwakilan Peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Merupakan ideologi negara dan falsafak bangsa Indonesia yaitu Pancasila Sabar dan yakin bahwa Islam menempatkan panduan bagi umat manusia Yang kehadirannya memberikan rahmat untuk sekalian alam Suatu keharusan bagi umatnya mengejalan takkan milik Islam Dalam pribadi Bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Serka dalam kehidupan masyarakat dunia Dan keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan Merupakan kewujudan Kesadaran beragama dan berbangsa Bagi setiap insan muslim di Indonesia Dan atas dasar itulah Menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Dengan segala tekat dan kemampuan Baik secara terseorangan maupun bersama-sama Mahasiswa Islam Indonesia Sebagai salah satu eksponen pendahari bangsa Dan pengendang misi intelektual Berkewajiban dan bertanggung jawab Mengendang komitmen keislaman dan keindonesiaan Demi mengharta dan merupakan umat manusia Dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan Keduduhan Dan keterbelakangan baik Dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk Mata atas bertat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dibungkuklah pergeratan mahasiswa Islam Indonesia Yang berhaluan ahlu sunnah dan jamaah Dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bapak Presiden Jokowi Beserta Ibu Hajah Uryana Jokowi Tadi saya sudah sampaikan Muka Bima Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pergeratan mahasiswa Islam Indonesia Yang jelas mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara Yang harus dipertahankan sampai kapanpun Yang harus dipertahankan sampai kapanpun Negara kesatuan Republik Indonesia Itu sebuah komitmen yang universal Mandat dari orang tua kami di Mahdatul Ulama untuk menjaga Islam Ahlu sunnah dan jamaah Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Dan menjadikan ideologi Pancasila Sebagai ideologi bangsa Itu merupakan final dan titik Bagi pergeratan mahasiswa Islam Indonesia 55 tahun yang lalu Pergeratan mahasiswa Islam Indonesia Didirikan di kota ini Di kota ini 55 tahun yang lalu 13 orang pendiri yang Alhamdulillah hari ini Bisa masih menemani kita Kita doakan semua Kita doakan semua Kedari pendiri panjang umur Diberikan kesehatan Kita telah Kita telah tumbuh Dan berkembang menjadi Organisasi mahasiswa terbesar Di tanah air ini Baik secara Persebaran wilayah Maupun jumlah Jumlah kader Jumlah kader Kader kita Baik di kampus umum Maupun di kampus agama Kita sudah Menancapkan Atau kita sudah Kita sudah melebarkan Sayap di 24 Mengurus Terimatur cabang Yang itu tingkat Previnsi Kita memiliki 228 Cabang Yang itu Tingkat Kabupaten dan kota Yang menjadikan PMI adalah Organisasi terbesar Di dalam air Kita punya 553 Kita punya 553 553 Temisariat yang terdaftar Di pendidikan tinggi Yang itu semuanya Kita Persembahkan Untuk bangsa Untuk negara Indonesia Dan untuk Mahbatul ulama Yang kita hormati Bapak Presiden Jokowi Beserta Ibu Jokowi Sahabat Aja Iryano Jokowi Sahabat Ketua Majlis Pendidikan Nasional PDPMI Saya laporkan Hari ini Merupakan Puncak Harlah Pergeratan Mahasiswa Islam Indonesia Yang ke-55 Kita Kita sudah Mulai dari Tiga hari yang lalu Kita Kita memulai dengan Kuliah umum Di beberapa kampus Di Surabaya Kemarin malam Kita sudah melakukan Malam refleksi Saya ingin Menegaskan Sekali lagi Di sini Dengan tema Pendela Bangsa Dan pendekat Agama PNN Siap menjadi Garda terdepan Dalam pendela Bangsa Kita Ikatan Nasionalisme Yang kuat Kita diikat Oleh ideologi Pancasila Yang hebat Kita Diwajibkan Oleh funding Fadus Republik ini Sebagian besar Adalah Ulama Nah batu ulama Untuk Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selamat Agama Yang kita Maksud Adalah Idul Di kitab Islam Al-Sunnah Warjamaah Percirikan Dengan Keindonesian Islam Yang punya Prinsip-prinsip Talas Talasut Talasut Palazun Pasamud Dan Iktidar Meledakankan Toleransi Meledakankan Kasih sayang Dalam berbakwahnya Dan oleh Dalam berbakwahnya Dan oleh Karena itu Acara kita Kita adakan Di masjid Masjid Menjadi simbol Keren terislaman Yang harus Sahabat-sahabat Rebut Baik di kampus Malah pun di pesantren Malah pun di masjid Malah pun di masjid Masjid umum Seperti masjid Nasional Al-Aqbar ini Sahabati Perkeratan Mahasiswa Islam Indonesia Yang kata Malam hari Hadir disini Salam Perkeratan Saya tidak Sampai apal Seperti sahabat Aminuddin Ma'rud Tadi Semuanya Disebutkan Apal Di luar kepala Saya sudah tua Jadi gak seapal Wala Kebua umum PMII Pertama-tama Marah kita Memanjatkan Bejiran syukur Adat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Merintahkan Segala Rahmat Dan hidayahnya Keberapa sekalian Dan Salamat dan salam Tidak lupa Kita haturkan Pada Nabi Besar Muhammad Salam Yang terus kita Nantikan Sahabatnya Di hari kemudian Bapak Ibu Sahabat-sahabati Saya ingin Menyampaikan sedikit Mengenai Permasalahan Dan tantangan Yang kita Adapi ke depan Dan juga Masalah-masalah Yang Sekarang Dan mungkin Setahun Tua tahun ini Kita hadapi Negara Sekarang ini Dapat dikatakan Sudah Tanpa Batas Asper Di In Eropa Sudah Tidak dipakai Tapi Berapa lagi Sementara lagi Juga Di ASEAN Pada Akhir Kanuni Awal 2016 Juga Sudah Dibuka Yang namanya Masyarakat Ekonomian ASEAN ASEAN Ekonomian Community Berikut nanti Lalu Sisi ekonomi Terutama Dan mungkin Sisi ideologi Juga Kalau kita Tidak hati-hati Bahkan tiap hari Kita lihat Oleh sebab itu Akan saya Sampaikan Mengenai Hal-hal Yang berkaitan Dengan Keadaan kita Saat ini Ini Jumlah Masyarakat Indonesia Yang Masih Kita Huruk Dari Kita Lihat 2000 2000 2000 2012 Sampai 2013 Posisinya Masih Seperti Ini Sekali lagi Itu bukan Angka yang sedikit Angka 15,15% Ini adalah Angka yang besar Pada Sekali lagi Masyarakat Eko Mening ASEAN Akan Dibuka Memang ini Memang ini Kemudian Bisa Dilihat Tetapi Kenyataannya Ini Yang paling Besar Terus Kemudian Juga Fasilitas Pendidikan Yang Dita Punyai Dari Sekolah Keser Sekolah Lanjutan Sekolah Tingkat Atas Sekolah Di Perkuruan Tinggi Juga Sepertinya Orang Di Pindah Atas Juga Masih Sangat kurang Sebab itu Ketepan kita ingin Kalau dulu Ada SD Indres Saya ingin Di dalam Pemerintahan Saya nanti Akan Ada SMK Indres SMA Indres Dan Tau Yang Umum Maupun Yang Agama Nanti Ini untuk Mempercepat Fasilitas Agar Pendidikan Ditingkat Atas Ini Bisa Kita Lakukan Lulus Dari Sekolah Lanjutan Kemudian Di Sekolah Lanjutan Atas Balung Tidak Ini Kita Lihat Persentasenya Kelihatan Sekali Seperti apa Karena Baden Ketepan Pertarungannya Ada Pertarungan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertarungannya Ada Di Situ Bukan Masalah Ketelahkan Sumber Daya Alam Tetapi Ada Di SDM Sumber Daya Manusia Karena Kita Lihat Jepat Jepang Punya Apa Jepang Punya Apa Korea Punya Apa Kita Melimpah Dalam Alhamdulillah Tetapi Coba Apakah Kita Bisa Menggunakan Itu Ingat Paling Tujuk Luang Ada Penyak Menyak Melimpah Di Kita Paling Itu Paling Tujuk Luang Kesempatan Itu Hilang Dan Kita Tidak Bisa Membuat Super Fundasi Pembangunan Yang Baik Tahun 80 Kita Ingat Ada Tuning Kair Ketang 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 Kita Lupa Tidak Membangun Industri Hilirnya Minyak Juga Tidak Membangun Industri Hilirnya Lupa Lakin Tidak Bisa Membuat Fundasi Untuk Pembangunan Untuk Pescahaan Bawat Kita Di Uang Lakin Hempur Di Uang Lakin Mener Tidak 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 Dilihat Batu Barat Bayangkan Batu Ini Masa SDIM Batu Barat Yang Kita Mempunyai Kekalaan Yang Sangat Besar Di Export Muntaman Bahan Muntaman Dermatria Semuanya Atau Agar Disitu Kita Tunci Kita Mempunyai Kekuatan Energi Disitu Di Export Pembangunan Yang lain Mereka Membangun Industri Dengan Tidak Kita Kita Memasuk Ke Indonesia Kita Membeli Proyek Proyek Mereka Tetap Itu Sebuah Kesalahan Menurut Saya Kenapa Tidak Dekat Punci Kita Meliki Kalau Kamu Mau Buat Industri Buat Industri Di Indonesia Batu Terlalu Banyak Disini Sehingga Akan Ada Keuntungan Pacak Akan Keuntungan Tenaga Terce Akan Ada Keuntungan Nilai Tambah Yang Lain Lain Akan Banyak Sekali Ininya Yang Akan Kita Lakukan Kita Akan Melayu Step Satu Per Satu Tidak Masalah Batu Para Tidak Masalah Mika Tidak Masalah Proxy Tidak Memerah Limah Ini Harus Di Olah Universasinya Ada Di Indonesia Tidak Kita Sudah Melayu Kita Kirim Mentangan Di Olah Disana Kembali Kesini Kita Pilih Coba Benar Tidak Seperti Itu Tidak 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 Menjaya Benar Inilah Kesalahan Yang Harus Mulai Kita Set Udah Terus Masalah Pendidikan Masalah SDM Kemudian Posisi Pekerjaan Penangguran Di Kita Juga Masih Bukan Angka Yang Kecil Inilah Kenapa Tadi Yang Namanya Remateria Dan Mentang Ke Erso Disini Karena Kita Ingin Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Sebesar Besarnya Itulah Yang Kita Inginkan Tapi Untuk Menuju Kesana Transisinya Memang Memerlukan Perubahan Pela pikir Yang Total Tidak Mungkin Kita Hanya Langsung Merupat Kemudian Semuanya Bisa Menerima Saya Berikan Contoh Kita Sudah Kepalun Kepalun Inter Inter Keras Betul 3 Setengah Juta Kemarin Waktu Desember Januari Tidak ada Usul lagi Kepada Saya Tak Ini Prosesi Stop Sudah Berbahaya Kita Harus Inter Kita Harus Inter Menurut Menurut Saya Sebentar Saya Cek Dulu Stabilitas Seperti Apa Saya Cek Memang Tinggal Sikit Tetapi Setelah Selten Ini Masih Perani Sampai Menurut Paling Daya Tetapi Dengan Dengan Keputusan Seperti Itu Yang Terjadi Adalah Spekuasi Harga Pias Menjadi Ini Memang Sebuah Resiko Yang Harus Saya Ambil Memang Jadi Tidak 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 Tetapi Memang Kita Harus Berlalu Berbahaya Itu Kalau Kita Masih Inter Tiga Setelah Juta Ter Tahun Saya Melahui Pertanian Pertanian Kita 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 Tidak Bawa Berproduksi Untuk Apa Impor Saja Lebih Murah Tetapi Orang Yang Terproduksi Menjadi Melas Ngapain Terproduksi Inilah Yang Sering Saya Sulit Menjelaskan Tetapi Memang Harus Ini Dijelaskan Secara Kandang Memang Memang Seperti itu Juga Maka Risik Kalau Kita Tidak Impor Berarti Erganya Ata Malah Tetapi Kalau Kita Impor Ini Akan Dari Dulu Sampai Sekarang Dibatang Begitu Terus Impor Impor Terus Impor Terus Dan Menjadi Tidak Rajin Untuk Berproduksi Tidak Juga 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 Sama Berapa Juta Teng Dika Impor Inilah Yang Terus Dikatakan Bila Juga Sama Ketul Juga Sama Inilah Yang Ingin Kita Teman Tapi Sekali Menurutkan Perubahan Dalam Pikir Menurutkan Perubahan Total Dari Cara-cara Kita Terproduksi Terus Pada Saat Kita Menutuskan Pengalian Pengalian Subsidi PTM Dari Yang Konsultif Kepada Yang Protokif Coba Semuanya Tulu Perni Lu Ada Tapi Perni Ingat Karena Kita Ingin Mengalukan Dari Subsidi Pensi Untuk Ketapa Yang Protokif Ini Terus Saya Jelaskan Kita Sudah Berpuluh Tahun Menuruti Subsidi Itu Tanpa Tansa Setahun 300 Triliun Kita Pakar Dan Hilang Sudah Perangkan 300 Triliun Setiap Tahun Kita Pakar Dan Hilang Penujian Bayangkan Dari 10 Tahun Berapa 3.000 Triliun Bayangkan Lagi Saya Punya Hitung Untungan Untuk Membangun Jelur Terutah Opni Di Jelak Sumatera Kalimantan Soal Si Musa Tenggara Sampai Di Papua Itu Hanya Butuh Duit 360 Triliun Tapi Sampai Satu Ini Kita Tidak Bisa Membangun Karena Apal Biap Hari Kita Berkat Yang Namanya BPM Itu Dengan Subsidi Kenapa Yang Tidak Berani Memotong Mengalih Tantai Yang Produktif Karena Masalah Popularitas Saya Sudah Duingatkan Saya Sudah Duingatkan Kalau Kanan Gerita Tata Kalau Itu Nanti Diaruhkan Dengan Subsidi Dan Konsum Tata Pendalaan Dapur Kemudian Diaruhkan Kedera Sokert Kedera Sokert Ketutif Di Pertanian Di Kedera Di Infrastruktur Hati-hati Tata Diat Jatuh Kedera Saya Sampelkan Itu Resiko Sebuah Keputusan Karena Karena Coba Dikali 300 Trillion Per tahun Kemudian Yang Menikmati Subsidi Itu Siapa Saya Cek Data 82 Persen Yang Menikmati Subsidi Itu Adalah Yang Punya Matun Terus Yang Ini Seperti Apa Subsidi Untuk Mereka Dari Mana Saya Mertanya Dari Mana Kita Tertaruh Yang Dia Mereka Disubsidi Yang Ini Mereka Ini Yang Tari Dalam Proses Kita Tata Untuk Untuk Menur Subsidi Yang Prototip Subsidi Tentang Tentang Seseorang Yang Betul Tapi Perlu Perluan Belah Pikir Menur 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 Karena Juga Sekarang Ini Ada Tekanan Ekonomi Gruper Ada Tekanan Dolar Dekat Rupiah Ada Tekanan Kedosokan Ekonomi Dunia Apipun Yang Pilihan Bilihan Itu Yang Sekarang Kita Ambil Terus Ini Tantangan Penuskinan Yang Kedua Tantangan Markopan Saya Teru Menampilkan Di Indonesia Sekarang Ini Meningga Mati Kada Markopan Sehari 50 Orang Sekarang Dari Setahun 18 Ribu Maka 1,2 Juta 1,2 Juta Yang Sudah Tidak Bisa Dihabitasi Itu Tinggal Menunggu 4,3 Juta Itu Bisa Dihabitasi Ini Juga Angka Yang Sangat Besar Sekali Saya Sampai Saat Itu Indonesia Baru Tidak Markopan Dan Kita Harus Perang Yang Namanya Markopan Sehingga Kriasi Yang Masuk Ke Leja Saya Saya Tenggapan Ini Ditelap Semuanya Saya Tenggapan Ditelap Tapi Lalu Yang Tenggapan Pak Ini Yang Setias Membagi Terger Terus Ini Ini Ada Proses Proses Supun Yang Harus Dilalui Dengan Cermat Tidak Hanya Dan Itu Yang Memutuskan Adalah Kejaksana Saya Sudah Tidak Ikut Ikut Bila Saya Di Sama Bila Saya Hanya Presid Ditelap Presiden Hanya Itu Terus 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 Atau Menatakan Ini Presiden Ditekan Dari Internasional Dari Negara Negara Lalu Kanan Kiri Atas Bila Betul Memang Benar Memang Betul Lalu Lalu Tidak Lalu Tidak 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 Apat Tidak Dari Kepala Negara Dari Presiden Dari Pertama Menteri Tidak Tidak Kekepul Tidak Terus Sampaikan Tidak Mereka Terus Terus Sampaikan Tetapi Sekali ini ada prosesnya Ini jangan dipikir Presiden yang tidak berani Terus Kemudian juga ini Tadi sudah disampaikan oleh Sahabat Aminuddin Mengenai radikalisme Mengenai ISIS Siapa yang bisa melangkai itu? Yang itu Yang itu Yang itu Terikapannya dengan ketua umum Tidak siap Yang mengersiap semuanya Tidak bisa negara sebesar kita ini Bahkan negara sebesar kita 300 Lebih etnis Dan bahasa terakhir Dari ujung Berat sampai hujung timur Sebenarnya 17.000 pulau Saya Setiap Kepala negara Kepala tembak Mereka Setiap Rangkaan 17.000 pulau Indonesia 300 Habis lebih Ada 2 per 3 adalah air 250 juta pendidiknya Bagaimana yang bertanya ke saya Mengelola seperti apa? Betapa sangat sulitnya Ya betul Menurut saya itu Dengan NKRI Dengan Kepilihan kita Memupati manfaat yang dia sampaikan oleh Pekal umum lagi Sekali lagi Yang meneradikalisme Kemudian Beratang kelihatan ekstremisme Yang memang Tidak ada pemberoni dengan mereka Jangan ada pemberoni dengan mereka Dan kita Sering dipuji Memperkira-mperkira Memperkira-mperkira Di Timur-Tanggung Di Medeis Mereka kakum Dengan kita Betapa kita Untuk ilmu Tinggi Tentang Padahal ada Padahal Kita ini bersuku-suku bangsa Bangsa adalah yang berbeda-beda Berpisah Kita ini Bisa bersatu Biasa Jangan berjumpa kerasi Mereka kakum Dengan kita Oleh sebab itu Kita Pendiri sebagai Bangsa yang sudah harus bangga Bahwa Indonesia adalah sebuah Bangsa yang besar Bangsa yang besar Bangsa yang empat Memang duduknya Di dunia Sebab itu Kalau saya Konferensi internasional Saya juga minta duduk Dengan Negara yang besar Gak mau Di pinggir-pinggirnya Gak mau Karena dulu Saya di negara besar Bagus di epat juga Jadi beri tempat duduk Yang berkacau Teruskan rumah Gak mau Yang berusaha Gak harus berbiduk Tidak Apu di epat Lu enggak Di sini ada Terang rumah Presiden China Presiden 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 Disini Presiden Putun Disini Presiden Jokowi Disini Presiden Utama Ini Utama Ini Presiden Utama Presiden Jokowi Presiden Cinting Presiden Putun Ini baru Yang namanya Kita Memang Bangga Jangan harus Bangga Barat kita Barat-barat besar Kalau Tangan Masih Banyak Iji Itulah Yang harus Kita hadapi itulah yang harus kita hadapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terakhir ini dan saya menusapkan selamat selamat tahun selamat haram untuk family yang terima kasih selamat menikmati